Ketiga siswa-siswi SMA Taruna Nusantara Angkatan 30 melaksanakan tugas sekolah wawancarai Gubernur Sabirinur. Tidak hanya menjawab pertanyaan, Paman Birin juga memberi semangat kepada ketiga siswa asal-khasal itu untuk terus belajar dan tidak putus asa menggapai cita-cita. Ketiga murid SMA Taruna Nusantara yang dapat tugas sekolah ini disambut Paman Birin di ruang tamu kediaman dinasnya Mahlige Pancasila Sabtu malam. Mereka dua orang siswa yakni Muhammad Fahir dan Ahmad Setiawan Saputra Sihombing serta seorang siswi Gabriela Luna Claudin Tampu Bolon. Menurut ketiga siswa-siswi itu, mereka tugas sekolah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mewawancarai tokoh nasional atau daerah yang merupakan tradisi akademik SMA Taruna Nusantara. Tujuannya melatih kepercayaan diri dan cara berkomunikasi yang santun baik dan benar. Pertanyaan yang dilontarkan para siswa kelas 10 SMA Taruna Nusantara ini mulai dari identitas dan latar belakang tokoh yang diwawancara serta motivasi tujuan dan sukaduka narasumber yang diwawancara sebagai seorang kepala daerah. Karena dalam SMA Taruna Nusantara, tidak semua bisa masuk situ. Dan dalam melanjutkan bidang akademik atau studi lanjut bisa lebih gampang di dalam SMA Taruna Nusantara. Rekananya? Rekananya mau lanjut ke aku. Nasihat yang didapat yaitu kami sebagai generasi penurus bangsa harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengambil alih di masa yang akan datang untuk bangsa dan negara. Kedatangan ketiga siswa-siswi ini diapresiasi Pak Manbirin. Pak Manbirin berpesan ketiganya dapat mengabdikan ilmunya untuk Banua usai menuntaskan pendidikan lanjutan yang mereka cita-citakan. Kita hari ini adalah sebuah kebahagiaan karena ternyata generasi muda kita ini banyak juga yang mengikuti pendidikan yang boleh dikatakan berada di luar dari provinsi dan kita berharap mereka benar-benar belajar dengan baik. Kita berharap mereka memang menjadi generasi yang berkualitas dan kita berharap sebentar mereka akan membangun Banua kita, Kalimantan Selatan dan juga rendingnya Indonesia sejauh. SMA Taruna Nusantara merupakan sekolah berasrama di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Setiap tahunya SMA Taruna Nusantara menjaring lulusan SMP sederajat terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Banjarmasin, Danny M. Yunus, Aiyus melaporkan.